Polisi telah mengamankan 6 pelajar dalam kasus penganiayaan seorang lansia yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas, 6 remaja menepi ke pinggir jalan mengampiri seorang nenek. Salah seorang remaja kemudian menendang nenek itu hingga terjunggal. Remaja menendang lalu menaiki motor dan meninggalkan korban sambil bertawah. Pas jadi amankan, perwakilan orang tua para pelaku menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan di salah satu kantor desa dengan disaksikan oleh pihak kepolisian dan perangkat desa. Namun perwakilan orang tua tersebut enggan menyebutkan identitasnya. Kami orang tua dari anak-anak kami yang telah menyelahi ataupun membuat resah, kami sangat menyesal atas perbuatan anak kami dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dilusihkan ataupun masyarakat umum. Kami sangat menyesal perbuatan anak kami ini dan mudah-mudahan agar tidak dirudang lagi. Kasus remaja tendang nenek ini turut mendapat sorotan dari Menkopol Hukam Mahfud MD. Melalui akun Twitternya, Mahfud meminta Polri turun tangan mengusut kasus ini. Diketahui para pelaku merupakan pelajar salah satu SMK di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka duduk di kelas 11 dengan usia 15 hingga 16 tahun.